Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Pemerkoksaan hingga kasus perdagangan manusia kerap dialami oleh 1 juta lebih buruh migran asal Indonesia. Tinggal nyawa, pulang terancam hukuman mati, pulang karena diperkosa dan lain sebagainya dan itu karena lemahnya kebijakan negara. Buruh migran asal Indonesia ini tersebar luas di Asia, Timur Tengah, bahkan hingga Amerika. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Disinilah pemerintah harus menghadirkan peran negara dalam penempatan dan perlindungan kepada penyimbang devisa ini. Karena selama ini, pemerintah tidak melakukan upaya serius untuk membenahinya. Ya, masih bersama Aitung dan kita masih membahas tentang kondisi buruh yang setiap bulan November-Desember selalu saja mereka melakukan aksi turun ke jalan, menuntut kenaikan upah dan kabarnya juga kenaikan kebutuhan hidup layak. Dan kita masih bersama dengan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dahiri. Tadi sepintas ditayangkan kita melihat mengenai persoalan buruh migran, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin tutaskan dulu persoalannya di dalam negeri ini. Dengan sikap seperti ini, apakah Anda tidak merasa khawatir? Anda lebih menyuarakan kepentingan pengusaha seperti itu? Enggak, sebutkan kepentingan pengusahanya yang mana? Ya itu tadi, yang menahan peningkatan upah yang lebih besar daripada itu. Loh, peningkatan segini saja sudah mau tutup begitu. Mas Pion sudah menawarkan 1.800 buruhnya untuk apa? Pengalaman Anda ketika bertemu dengan kalangan pengusaha dalam soal penentuan upah ini? Masanya gimana? Apa yang diharapkan oleh pengusaha ketika Anda berkomunikasi dengan kalangan pengusaha dalam soal penentuan ini? Pemerintah menjembatani perbedaan-perbedaan kepentingan antara buruh dengan dunia usaha ini. Dan juga ada satu kelompok lain yang ini jarang dipikirkan. Namanya mereka yang belum bekerja. Pengangguran itu. Ini kan juga perlu kerja. Sudah 7,5 juta sekarang ini sudah meningkat. Belum lagi, seperti tadi. Ini kalau misalnya, ini yang paling banyak bergerakannya kan di sektor industri. Nah, tadi sektor-sektor yang di luar itu, itu kalau bicara soal upahnya itu jauh lebih parah, Mas. Nah, jadi gap-nya juga bisa nanti makin tinggi. Lalu untuk kelompok yang di luar sektor industri, apa yang Anda upayakan? Nah, justru ini kita akan dorong agar mereka satu, misalnya dari segi hubungan kerja dulu. Nah, hubungan kerjanya kan harus didorong agar mereka ini punya hubungan yang lebih formal. Nah, sehingga kalau formal, maka kemudian norma-norma ketenaga kerjaan itu kemudian harus berlaku di mereka. Di sektor, di hutan misalnya, di perkebunan. Terus kemudian di sektor maritim, di pertanian, dan lain sebagainya. Nah, ini kan jumlahnya jauh lebih besar. Mereka ini yang selama ini tergolong yang mungkin jarang berbicara. Tapi, coba seandainya mereka punya serikat. Atau pengangguran yang 7,5 juta itu mereka punya serikat, kaum penganggur. Kan itu mereka juga bakal outspoken. Mereka ini, eh saya ini... Banyak bekas menteri yang bisa jadi ketuanya. Iya, yang nganggur-nganggur gitu ya. Iya, iya. Jadi, apa yang lebih konkret? Diformalkan, lalu kemudian diberikan hak-hak dasarnya kepada mereka yang di luar sektor industri formal ini. Ya, pasti yang paling kurang sih diformalkan itu. Karena kemudian begitu status kerjanya menjadi formal, maka kemudian penegakan hukum ketenaga kerjaan itu bisa didorong di sana. Jadi, akhirnya bisa dilakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan di sana untuk memastikan mengenai hak-hak para pekerja. Soal upah minimum, soal kepesertaan mereka di BPJS, dan juga hak-hak yang lain dari para pekerja itu. Dan kemudian juga penyerapan tenaga kerja menjadi persoalan. Anda katakan tadi dengan kenaikan upah sedemikian itu membuat kalangan penganggur ini sulit memasuki pasal tenaga kerja karena dihadang oleh mereka yang sudah bekerja di sana. Lalu kemudian muncul formulasi dari pemerintah 11%. Dengan sedemikian, berapa harapan penyerapan? Ya, kita terus berharap bahwa industri ini akan tumbuh. Nah, sekarang ini kan sudah makin banyak industri padat karya masuk, mereka berekspansi. Ada perusahaan-perusahaan misalnya di satu daerah, lalu mereka membuka pabriknya di daerah yang lain. Akhirnya muncul penyerapan tenaga kerja. Jadi, cukup banyak lah. Nah, istilahnya dunia usaha terutama yang bergerak di padat karya yang akhirnya mereka ini mendapatkan ruang untuk berekspansi. Tapi ada juga kecenderungan industri padat karya yang merelokasi fabriknya. Masih di dalam di Indonesia, tapi dari yang UMP-nya atau UMK-nya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Ya, itu kalau mereka menghadapi problem, istilahnya tekanan terhadap upah itu, ya itu pasti mereka mengambil pilihan begitu. Ya, itu sesuatu yang logis-logis saja. Nah, oleh karena kita kan menjaga terus nih. Termasuk para gubernur kan juga menjagain juga. Jangan sampai keluar dari wilayah dia ya. Dari wilayahnya gitu, sehingga tidak memperbanyak. Itu juga yang pertimbangan para gubernur atau kepala daerah yang menetapkan kenaikan di bawah PP. Ada banyak, kalau berbicara soal pertimbangan, pasti pemerintah ini kan mempertimbangkan banyak hal, baik pemerintah di pusat maupun di daerah. Pertimbangkan banyak hal, tapi intinya kita menggunakan pertimbangan yang komprehensi, bukan pertimbangan yang sepihak saja. Nah, oleh karena itulah, maka seluruh kepentingan yang ada di dalam masyarakat kita berbagai kelompok yang berbeda, itu sudah coba kita akomodasikan sebaik mungkin kita ramu sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang dirugikan. Sehingga tidak ada yang dirugikan poinnya ya. Artinya pengusaha bisa berbisnis dengan berkembang, kalau kemudian nyaman juga dalam berusaha. Kenapa pengusaha kok penting untuk berkembang? Biar kalau mereka berkembang, memperbanyak lapangan kerja. Yang belum kerja bisa masuk. Yang sudah bekerja, tetap bekerja. Tidak kena PHK, tidak kena tawaran pensiun dini, dan lain sebagainya. Jadi, ya semuanya. Palingnya di dalam negeri harapannya seperti itu, serapan tenaga kerja baru tetap jalan, yang bekerja tetap nyaman tanpa khawatir kena PHK, dan kebutuhan hidup layak bisa terpenuhi. Lalu, kita juga ingat ada sebagian saudara kita yang bekerja di luar, dan kadang-kadang juga mengalami masalah. Sejauh ini apa problem terbesar yang Anda lihat? Ya, memang ini tantangan kita yang terkait dengan soal TKI ya. Memang karena proses migrasi itu proses yang cukup rumit ya. Cukup rumit dari hulu ke hilirnya. Itu sehingga ini membutuhkan penataan yang bersifat total. Nah, kebetulan ini momentumnya adalah bersamaan dengan revisi Undang-Undang 39 yang mengatur soal itu. Nah, makanya nanti kita berharap revisi ini nanti benar-benar bisa memperbaiki aturan-aturan menyangkut soal migrasi kita. Ada 6 juta lebih? Atau mungkin 8 juta? Ya, sekitar 6 juta lebih. 6 juta lebih yang bekerja di luar negeri. Yang di luar negeri ini yang baik yang legal maupun apa? Termasuk yang legal juga? Termasuk yang undocumented, ya. 6 juta itu sudah termasuk yang gitu? Sudah termasuk yang undocumented. Tapi, apa namanya, remitansi atau devisa yang masuk ke kita hanya sekitar 100 triliun tahun kemarin? Ya, kalau tahun 2014 itu sekitar 8 miliar USD. Jadi, mungkin meroles sekitar 8 x 14. Tergantung kursus antara 80-90 miliar USD. Tapi, Bipina dengan jumlah tenaga kerja yang lebih kecil tapi masih bisa menghasilkan... Kalau saya nggak mau bertolak dari sana. Ini kan proses migrasi, Mas. Mas Ardia. Jadi, proses migrasi ini, ini jangan menggunakan logika remitansi. Apa dong? Jangan menggunakan logika peningkatan devisa. Loh, kalau Anda menggunakan logika remitansi... Jangan pemerintah sendiri yang bilang itu pahlawan devisa dan itu tanam di mana? Gini, bahwa mereka itu kontributor, iya. Mereka pahlawan, iya. Iya. Tetapi, jangan... Tapi, kan mau nggak mau orang jadi ngitung ke sana karena teringat terus, kan? Ya, tapi jangan kemudian kita ini memproses orang ke sana. Oke, oke. Lalu apa kalau gitu? Lalu tujuannya untuk ini. Ya, hak. Basenya harus human right-nya, Mas. Harus hak asasi manusianya. Ya, bukan pada soal bagaimana kita memperbanyak ke sana. Orang harus banyak-banyak keluar negeri. Ayo, eh Mas Hardy, keluar negeri dong. Nanti biar kalau Mas Hardy kirim uang ke Indonesia, nambahin devisa negara, terus gitu. Jadi pahlawan devisa. Nanti jadi pahlawan devisa. Sementara di sana kita tersia-sia gitu ya. Karena sebenarnya yang namanya migrasi ini kan pilihan. Karena kita semua tahu bahwa orang melakukan migrasi itu ada faktor pendorong. Jadi namanya ada push factor-nya. Ada juga faktor penarik namanya pull factor-nya. Itu kan selalu ada. Pull factor-nya di sana gajinya lebih tinggi. Misalnya pull factor-nya gajinya lebih baik dianggap begitu. Terus kemudian mungkin ada kesejahteraan atau apa. Peluang kerjanya. Nah di sini yang push factor-nya misalnya kemiskinan. Miskin banget. Ketua belakangan, pendidikan, dan lain sebagainya lah. Nah itu semua kan akhirnya berkelindahan tuh. Yang pada akhirnya membuat seseorang dan harus mengambil keputusan di dalam hidupnya. Nah akhirnya menjadi pilihan gitu. Jadi apakah orang pilihannya mau pergi atau tidak pergi. Kan itu. Kadang-kadang pergi, Anda katakan tadi persoalan haknya masih menjadi masalah. Di sana mungkin kadang-kadang disiasiakan bahkan acapkali menerima nasib yang tidak mengenakan. Bahkan sempat harus ada beberapa korban meninggal. Dari hak asa, apa, dari para pekerja migran kita. Seolah-olah pergi untuk seperti itu masih lebih baik dibanding kondisi yang ada di negara kita. Ya enggak, siapa yang bilang itu lebih baik, Mas. Masih banyak aja yang pergi dengan resiko semacam itu. Anda bicara jangan loncat-loncat. Itu membingungkan orang kalau Anda bicara loncat-loncat. Kita mulai dulu. Ini saya ingin berbicara mengenai filosofi orang pergi dulu. Kalau filosofi orang pergi, saya tadi katakan bahwa dasarnya jangan remitansi. Dasarnya jangan karena pemerintah atau negara misalnya ingin memperbanyak devisa. Sehingga didorong-dorong. Dorong-dorong. Itu negara seolah-olah jadi kayak menjual rakyatnya. Untuk luar negeri agar pendapatan negara naik. Nah, bukan itu. Migrasi itu adalah situasi yang muncul karena tadi ada faktor pendorong, ada faktor penarik itu. Yang kemudian akhirnya orang mengambil pilihan. Nah, di situ basisnya karena dia ini pilihan maka migrasi itu harus berbasis pada hak asasi manusia. Artinya orang boleh memilih untuk pergi, boleh tidak. Nah, di situ negara harus hadir untuk melindungi pilihan. Untuk melindungi pilihan. Ketika misalnya dia memilih untuk pergi. Nah, maka seluruh proses dari orang yang bermigrasi yang mau bekerja ke luar negeri ini harus mendapatkan pelindungan. Mulai dari awal sampai akhir. Di awal ambil contoh informasinya. Masih di negara kita sendiri berarti persoalannya ya? Misalnya soal informasi. Informasi pekerjaan di luar negeri. Itu kan harus informasi yang kredibel. Oke, tahan dulu di situ. Informasi pekerjaan di luar negeri dan mungkin juga persaingan dengan pekerja-pekerja lain dari negara lain yang hendak berniat bekerja di sana. Nah, apalagi sekarang mungkin sudah masuk ke era ekonomi terbuka, khususnya ASEAN. Kita akan bahas lagi itu, Pak Menteri. Pemirsa, jangan kemana-mana. I Talk akan segera kembali.